pake kombo yang bagus apa ya ya udah kalau kita lihat aja video ini ya mungkin kalian menyadari kalau saya menggunakan spell yang berbeda-beda yaitu adalah ini ini dan ini ya tapi ada alasannya kenapa karena itu adalah sebuah kombo untuk saya ya jadi kalau kalian nggak tahu kombo itu apa kombo itu sebenarnya adalah gabungan spell elemen untuk menjadi kayak critical damage atau instant kill jadi hari ini saya akan memberitahu kalian cara membuat kombo sebenarnya saya udah buat tapi ya agak jelek ya guys jadi kombo yang ini kalian pertama akan memerlukan stan tapi pertanyaannya kenapa selalu stan ya stan itu akan mempermudahkan spell yang lain kena player atau opponent kamu ya guys stan akan kayak bikin itunya jatuh atau diem gitu ya guys di tempat untuk sementara ya guys ya tapi jangan bikin kayak stan wind cannon ya guys jangan nah jadi disini adalah beberapa stanyaga salah satu yang saya sering gunakan adalah spell elemen yang basic gini ya guys ya yang ini ya guys ada ini ini dan ini Oh iya lupa juga satu lagi yang ini nah selanjutnya setelah kalian menggunakan stand kalian ya stand ya guys stand jadi saya akan ngilih dulu ya guys jadi ya guys setelah kalian memilihkan kalian kalian juga akan bakalan memerlukan spell yang bisa mendekatkan kamu kepada opponent kamu ya guys nah jadi disini saya memilih ini ini apa namanya yang earth teleportation itu ya Iya jadi kenapa kita menggunakan teleportasi spell yaitu akan mempermudahkan juga yang si stun spellnya itu kenain opponentnya biar kamu jadi lebih deket gitu ya guys jadi stun spellnya saya memilih ini ya guys dan juga setelah itu kalian akan memerlukan dengan high damage spell nah high damage itu banyak sekali guys contohnya adalah like nah itu like itu high damage ya guys ada yang ini tunggu yang ini ya guys Nah setelah itu kalian bisa menggunakan finisher atau sesuatu yang lebih kuat daripada ini guys contohnya masih hidup ya nih ya di sini kita gini nah itu ada orangnya playernya kan mental terus kita charge nah kalau dia masih hidup kalian menggunakan apapun juga yang bisa menghabisi dia dengan sekejap waktu ya guys kenapa harus sekejap waktu sebelum player lain melihat dengan skill dia ya guys ya jadi itu dia guys nah selanjutnya tips selanjutnya ini ini sangat apa ya bagus ya tips ini yaitu kalian harus melatih in kalian menggunakan spell yang kalian punya dan kalau kalian penasaran elemen mana yang kamu pilih ya banyak orang bilang itu tergantung kekuatan l kamu pakai elemen itu bukan skill kamu atau apapun itu ya guys sebenarnya menurut saya itu adalah skillnya juga ya guys contohnya adalah close range gitu ya guys Apakah close range high damage tapi atau long range low damage gitu ya guys atau cepet dan Hai damagenya kecil tapi atau pelan dan damagenya itu gede gitu ya guys lalu stand pelan tanya pelan tapi stannya lama banget atau stannya kayak pelurunya nembak ke openannya itu cepet tapi stannya juga cepet gitu ya guys jadi cepet jatuh cepet balik lagi gitu ya guys Apakah kamu juga suka screen effect ke mereka biar mereka juga terganggu berarti menggunakan blood curling itu bakalan berguna ya guys ya jadi ini kombo yang saya baru buat ya guys barusan aja dan kalau kalian kombo di survival kalian boleh aja guys lihat di video saya yang sebelumnya itu berguna sekali buat yang enggak tahu kombo buat survival ya guys kombo survival itu bagus ya guys buat ngekak kalahin dengan zombie cepet ya guys Nah guys setelah kalian membuat kombo kalian saya rekomendasikan untuk melatih skill aim kalian menggunakan kombo itu guys jadi kalian tinggal aku aja kombo yang tadi yang kamu baru buat ya guys dan kalau kamu perlu kalian boleh pakai yang fire ini ya ini mungkin terdengar terdengar lucu kenapa makin akhir kan kalau kita udah punya kombo kuat sebenarnya menggunakan fire akan menguatkan attack kombo nya kamu ya guys karena disini akan nge to be stronger and damaging other player ya guys Hai dan kalau kalian mempunyai kayak stat skill point saya rekomendasikan untuk ngebreed yang powernya sampai Max dan Hai atau enggak sampai minimal sembilan 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 ya guys yaitu ya hampir banget guys kalau menurut saya pet yang direkomendasikan itu adalah power mana setelah power dan mana kita ke defense terus kita ke speed ke help dan baru stamina ya stamina paling akhir ya guys jelas ya enggak bakalan perlu banget itu paling cuma double jam tunggal lari ya guys kita udah punya speed kan ya kan iya betul dan ada lagi guys komonya yaitu illusif atake nah dia kan udah ke kita terus kita langsung pakai blood kerding blast nanti dia beku kita mentalin dia ini bukan insta-kill tapi ini juga damai dan bakalan berguna juga buat kalau kalian 1v1 karena ini adalah bukan annoyingnya gitu ya guys ya mungkin agak annoying sedikit ya guys tapi ini damai juga lumayan ya guys mungkin sekitar ya 200 tambah 300 tambah 300 500 800 itu lumayan kan guys ya kecuali kalau dia statnya Max semua ya itu enggak lumayan gimana ya guys Oh ya fakta menarik lagi kalau kalian subscribe bel notifikasinya akan terunlock ya guys dan menggunakan bel notifikasi kalian nggak bakalan kelewat lagi video yang saya upload guys Kenapa karena bel notifikasi akan mengingatkan mengingatkan Anda kapan saya upload atau video yang baru saya rilis rilis itu apa ya guys dan juga kalian harus menyalakan belnya untuk menjadi all notification ya guys jangan lupa di subscribe juga ya guys dan kalau kalian belajar sesuatu seperti kombo ya kalian di like boleh ya guys dan komen yang bagus-bagus gitu ya guys kombo kalian juga boleh apa dan satu lagi guys jangan ragu saat kalian menggunakan kombo karena keraguan akan membuat kombo kalian jadi kayak eh enggak seperti yang kita bayangkan gitu ya guys kayak menyebalkan gitu ih kayak kok nggak bisa gitu ya jadi jangan kalian harus tetap latihan dengan kombo itu yang kalian baru buat latihkan emak kalian menggunakan es full kalau perlu dan juga subscribe juga ya guys dan ya itu itu adalah video hari ini semoga sehat selalu dan jangan lupa like dan subscribe guys bye bye guys